Video seorang tersangka pengedar narkoba mengaku dibekingi anggota Polres, tuai sorotan dan kecaman. Komponas pun minta Polri usut tuntas kasus ini. Inilah video yang perlihatkan seorang tersangka pengedar narkoba curhat saat pres rilis. Kasus pengukapan peredaran narkoba jenis sabu seberat 43 gram oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja pada 15 Februari lalu. Salah satu tersangka menyebutkan bahwa aksinya selama ini dibekingi oknum polisi di Polres. Sontak anggota BNNK yang sedang lakukan rilis kaget. Kasus ini juga tuai kritikan publik. Bahkan video curhatan sang bandar viral di media sosial. Tanggapi video tersebut, Polda Sulsel bersama Polres Tanah Toraja lakukan penyelidikan mendalam. Jika nantinya terbukti ada oknum polisi yang terlibat akan ditindak tegas. Kalau itu benar, kalau itu betul, maka kita akan proses sesuai dengan perlambat. Kita tidak tegas anggota yang kalau memang terbukti melanggar, ataupun melakukan apa yang seperti di dalam video tersebut. Sementara Kepala BNNK Tanah Toraja, AKBP Dewi Tonglo, angkat bicara terkait pernyataan sang bandar. Dalam rilis itu, satu di antara tersangka itu melakukan tweetan setelah kami melakukan rilis. Jadi sebenarnya sudah di luar rilis seperti itu. Nah, mengatakan bahwa ada informasi yang dihasilkan bahwa ada oknum yang melindungi sampai berani melakukan peredaran gelap narkotika di wilayah dia. Selain ditangani Polda dan Polres, Kompolnas juga tengah memantau perkembangan kasus tersebut. Prajuda melaporkan untuk NET.